Intro Daging sudah menjadi makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh banyak orang. Jika tidak lihai dalam mengolah daging, maka daging yang seharusnya empuk dan enak itu bisa menjadi kurang nikmat. Bila daging terasa kenyal, bahkan alot, perlu teknik tersendiri untuk mendapatkan daging yang empuk dan nikmat. Daging merah merupakan salah satu variasi protein yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi ingat bahwa kita harus melakukan proses yang tepat, baik dari penyimpanannya maupun pengolahannya. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana tips-tips agar penyimpanan daging merah ini bisa lebih tepat dan sehat. Salah satu caranya adalah tidak mencuci daging merah setelah kita membelanjakannya. Jika Anda mau mengolahnya, sebaiknya olah sebelum satu jam daging tersebut kita beli. Atau kalau Anda ingin mengolahnya di lain waktu, maka segera masukkan ke dalam freezer. Dan yang kedua, sebelum melakukan penyimpanan Anda bisa menaruh daging merah pada wadah yang kedap udara seperti plastik yang sudah dikeluarkan udaranya. Kemudian pastikan untuk memisahkan daging merah yang mentah dari daging merah yang matang agar tidak terjadi kontaminasi silang antara keduanya. Saat pengolahan pun kurang dianjurkan untuk mengeluarkan daging terlalu lama. Jadi akan lebih baik apabila Anda menurunkan daging tersebut dari freezer ke chiller atau ke kulkas bagian bawah dari sehari sebelumnya. Sehingga begitu mengolah Anda akan mendapatkan daging yang tetap kualitasnya baik. Dan sebelum mengolah, penting untuk Anda perhatikan agar mempersiapkan talenan yang terpisah antara bahan makanan daging merah mentah dan juga bahan makanan lain yang sudah matang. Sehingga tentu saja paparan bakteri ataupun virus tidak akan terjadi ke dalam daging merah tersebut. Membersihkan bahan makanan sebelum diolah memang menjadi sebuah keharusan agar terhindar dari paparan kuman dan juga bakteri. Namun bagaimana dengan daging merah? Bolehkah daging merah dicuci sebelum diolah? Setelah Anda membeli daging merah, tidak dianjurkan untuk mencuci daging merah tersebut. Apabila Anda memengolahnya secara langsung maka sebaiknya segera olah atau apabila Anda tidak memengolah secara langsung segera masukkan ke dalam kulkas pendingin yaitu di dalam freezer. Hal ini disebabkan karena apabila kita mencuci terlebih dahulu daging merah tersebut sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, Anda akan menyebabkan terjadinya potensi masuknya bakteri terhadap aliran darah di dalam daging tersebut sehingga pembusukan akan lebih mudah terjadi. Yang kedua, apabila Anda melakukan pencucian sebelum menyimpan daging tersebut akan menyebabkan terjadinya kondisi freeze burn atau kehilangan cairan yang berlebihan atau dehidrasi dan juga oksidasi pada kandungan di dalam daging merah tersebut. Membuat daging menjadi empuk sebelum diolah tentu dapat meningkatkan kelezatan dari masakan. Lantas bagaimana ya cara membuat daging menjadi empuk dengan bahan alami? Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana bisa mengolah daging merah agar lebih empuk sehingga bisa kita nikmati dengan lebih mudah. Beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk bisa membantu mengempukan daging merah adalah dengan menggunakan blenderan atau nanas yang dihancurkan. Kita cukup merendamnya sekitar 15 atau 20 menit tergantung dari ketebalan daging yang Anda gunakan. Maka kandungan bromelain pada nanas akan membantu agar serat pada daging merah lebih mudah hancur. Sehingga ketika pengolahan akan lebih mudah untuk dimasak sehingga menghemat waktu dan pastinya mudah untuk dikunyah. Cara kedua adalah bisa dengan menggunakan daun pepaya yang kita remaskan terlebih dahulu. Lebih baik lagi apabila daun pepaya ini menggunakan daun pepaya mudah. Karena kandungan papainnya yang tinggi juga dikatakan bisa membantu menghancurkan dari serat-serat daging merah sehingga mudah untuk diolah dan dikunyah. Kedua cara pengampukan dari daging merah ini berguna untuk pengolahan daging yang dipanggang. Atau dibakar bukan untuk direbus. Kali ini saya akan mengolah secara bersamaan daging yang sudah direndam oleh nanas dan juga yang sudah dibungkus oleh remasan daun pepaya. Dengan ketebalan yang sama mari kita lihat manakah yang lebih bermanfaat untuk mengempukan daging merah tersebut. Apabila kita perhatikan daging yang sebelumnya direndam oleh nanas yang sudah dihancurkan. Seratnya tampak lebih pecah atau lebih hancur. Sedangkan daging yang hanya dibungkus oleh remasan daun pepaya walaupun seratnya juga tampak lebih hancur tetapi menunjukkan bahwa sedikit lebih berserat dibandingkan yang telah direndam oleh nanas. Apabila kita perhatikan di sebelah sisi kiri saya adalah daging yang direndam oleh nanas sedangkan sebelah kanan adalah daging yang dibungkus oleh remasan daun pepaya. Mari kita buktikan bersama-sama. Sekarang saya akan memotong daging yang sudah diolah menggunakan nanas. Lebih mudah untuk dihancurkan. Sekarang kita lihat untuk daging yang dibungkus oleh pepaya. Walaupun sama-sama lebih mudah untuk dipotong tapi ternyata daging yang dibungkus oleh pepaya membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan daging yang direndam oleh nanas. Terima kasih telah menonton!